Pemirsa Festival UMKM bertajuk Pesta Kreasi Mie Ayam 2023 digelar di kota Solo, Jawa Tengah. Ya, festival ini memperkuat daya tarik kota Solo sebagai salah satu destinasi wisata untuk menjaring lebih banyak wisatawan dan mengangkat potensi pelaku UMKM. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno membuka Festival UMKM Kreasi Mie Ayam 2023 di Pamedan, Mangku Negaran, Solo, Jawa Tengah. Festival yang diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM Bakul Mie Ayam ini menghadirkan beragam inovasi, kreasi dan terobosan baru di sektor kuliner makanan khas Indonesia. Ajang ini diharapkan mampu menjadikan mie ayam naik kelas yang dikenal luas hingga mancanegara. Dan mie telah menjadi daya tarik kuliner Indonesia karena mie ini sekarang sudah bisa dikreasikan. Tadi saya mencoba mie Jepang, yaitu jero pangsit mangkok. Jadi ini adalah bagian daripada kreasi budaya kita. Kami berharap semoga mie ayam dari Wonogiri terutama dan Jawa Tengah untuk tetap lestari yang versi tradisionalnya maupun yang versi sudah berkembang. Sementara di Yogyakarta, Menparekraf berdialog dengan pelaku UMKM dalam kegiatan akselerasi rumah siap kerja. Sandiaga mengapresiasi rumah siap kerja yang terus mendorong UMKM lokal Indonesia naik kelas lewat pendampingan. Rumah siap kerja diharapkan juga dapat bersinergi dengan pemerintah dan pihak lain agar dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Ainews melaporkan.